Halo Taurus, ketemu lagi kita akan membuat bacaan tentang Taurus, kita cari pesannya apa, periodenya tidak ditetapkan, ambil hanya jika resonit. Taurus, saya akan mulai dengan tiga dadu astrologi yang sudah saya pegang pada saat ini untuk Taurus. Rumah ketiga, Rumah ketiga, Merkurius, dan Sagittarius. Apa artinya? Rumah ketiga adalah tentang sibling, saudara. Jadi Taurus sedang bicara tentang saudara, sekandung biasanya, atau teman dekat yang kayak saudara. Dan ini Merkurius artinya komunikasi, komunikasi yang seperti Sagittarius. Jadi komunikasinya tingkat tinggi atau memang sedang membara. Jadi ada persaingan politik, politiknya tidak harus politik praktis, tetapi ada persaingan untuk memperebutkan sesuatu. Mungkin seperti itu, tapi kalau positifnya adalah komunikasi dengan saudara sekandung itu terus berjalan, walaupun tidak terlalu sering, tetapi tetap selalu mendalam maknanya. Taurus, tema lain tentang Taurus pada saat ini adalah The Ring Master of Scrutiny, Discernment, Clear Vision, Detail. Jadi Taurus pada saat ini benar-benar harus sangat berhati-hati. Jadi pengambilan keputusannya, apalagi di sini ada Merkurius. Jadi ada hal yang harus disikapi, ada hal yang tersembunyi, ada hal yang harus ada solusinya. Jadi tidak bisa asal biasanya dengan enteng bisa mengambil keputusan out of the blue. Sekarang harus hati-hati banget, apapun itu maksudnya. Kemudian tema lain buat Taurus, Transformation. Jadi ada yang berbeda dari biasanya. Dan ini Taurus tidak mau mengulangi kebiasaan lama, masuk di dalam tanda petik perangkap yang sama. Nah, seperti itu sih sebenarnya transformasi. Jadi Taurus bertekad untuk pada saat ini saya akan lebih hati-hati kalau misalnya dihadapkan pada kontrak or something gitu ya, yang tadinya penuh dengan kepercayaan pada seseorang yang menyiapkan. Enggak, sekarang ditanya setiap line, setiap baris dari kata-kata yang ada di kontrak ini contohnya ya. Itu ditanyakan dengan pasti maksudnya apa dan dampaknya apa. Nah, saya akan mulai dengan tarot. Apa yang menjadi core buat Taurus pada saat ini, Five of Pentacles. Jadi, pada saat ini Taurus merasa bahwa satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah diri sendiri. Karena semua orang akan somehow hilang dari peredarannya Taurus dan nggak bisa diandalkan. Seperti itu. Jadi, walaupun sendiri, tapi bisa mengandalkan diri sendiri. Itu yang dirasakan oleh Taurus dan makanya harus berhati-hati. Karena mungkin orang akan mengembalikan Taurus pada situasi di mana Taurus udah nggak mau di situ lagi. Perubahannya tadi. Transformasi. Fondasinya adalah Seven of Pentacles. Jadi, Taurus itu udah banyak membuat investasi. Tapi investasinya itu seperti pada saat ini belum terlihat hasilnya. Jadi, sementara belum kelihatan hasilnya, belum tahu orang itu maksimal atau tidak, hasilnya baik atau tidak, maka lebih baik mengandalkan diri sendiri. Ini yang terlihat dari pengambaran sini. Apa yang dilakukan Taurus pada masa lalu, biasanya memang menunggu. Dan apa yang diberikan, ya itu yang diterima. Dan nggak pakai bak bibu, nggak pakai protes. Kalaupun diperiksa, ya diperiksa. Tapi tidak sampai setel itu. Yang sekarang nggak, seperti ini. Sangat tajam. Sekarang nggak. Dan mungkin itu sarannya harus tajam. Nah, yang di kepala ini kan happy family. Jadi, sebenarnya memang apa yang harus dihatikan ini ada kaitannya sama kebahagiaan di dalam keluarga. Tapi ya ini, tadi sudah menginvestasikan cukup lama, sehingga harus melihat lagi hasilnya bagaimana. Kedepannya the full. Jadi, hampir sama. Di sini memang harus ada cara baru. Walaupun pendekatan ini di dalam keluarga. Jadi, walaupun kekeluargaan. Jadi, ini keluarga kan tidak harus di dalam keluarga, tetapi kekeluargaan. Karena Taurus tetap berpikir bahwa semua dilakukan dengan penuh kekeluargaan. Tetapi saya sudah investasi sesuatu. Yang lalu saya tidak terlalu detail. Saya lebih pasif. Nggak mencoba untuk mencari kejelasan semaksimal mungkin. Tapi ke depan, saya mau mencoba hal yang baru. Atau, hati-hati ini juga bisa diartikan beda. You're still a full. I'm sorry to say that. Tapi, mungkin ini kembali untuk mengingatkan ya. Kayak nyoleknya lebih kencang gitu ya. Hati-hati, you become a full again. Nah, apa sih yang dilihat orang pada diri Taurus pada saat ini? Taurus sekarang beda. Sekarang menanyanya tajam banget, kritis banget gitu. Apa aja ditanyain. Mereka harus siap-siap dengan pertanyaan yang sukar dijawab oleh mereka. Taurus suka begitu sekarang. Tapi, sebenarnya Taurus itu melakukan semua itu demi persahabatan. Sebenarnya ingin membantu mereka. Sebenarnya ingin agar mereka sebagai teman itu tahu sisi lain dari kehidupan ini. Yang saya lihat seperti itu. Dan itu biasa banget. Taurus sering begitu. Jadi, nggak bilang gitu. Nggak bilang. Tapi, sebenarnya niatannya adalah demi persahabatan. Dan ini terlihat sekali dari perasaannya dan apa yang dipikirkan Taurus. Jadi, sebenarnya semua orang itu dianggap sebagai teman. Cuman, biasanya terlalu baik barangkali ya. Jadi, mereka take it for granted. Nah, sekarang Taurus sudah tahu kalau bersikap manis terus itu nggak bantu mereka, nggak bantu Taurus juga. Kalau memang mau bantu, saya justru harus jadi orang yang tajam. Kenapa? Karena itu akan membantu mereka menjadi lebih siap juga. Nah, makanya yang keluar itu kelihatannya jadi galak banget. Apa-apa ditanyanya detail banget semuanya. Nah, apa yang menjadi saran? Knight of Wands. Take it easy. Jadi, ini kayak Taurus diminta lebih take it easy aja. Dan apa yang menjadi outcome-nya? The Hermit. Outcome-nya The Hermit dan core-nya Five of Pentacles. Jadi, saya juga masih merasakan di sini Taurus merasa seperti sendiri. Mengandalkan diri sendiri, bolak-balik. Walaupun di dalam hati semua adalah tentang kekeluargaan, tentang membantu, tentang pertemanan. Jadi, di sini terlihat konflik yang dirasakan oleh Taurus. Jadi, ingin membantu, but somehow, somehow mereka juga perlu dibantu dengan cara Taurus tidak menjadi terlalu lembek terhadap mereka. Dan ini, dibalik dari semua ini apa sih pertama gambar jam. Ini bukan hal yang baru. Waktu, pilihan. Kloper. Jadi, kalau saya melihat di sini, ini sebenarnya karena sudah berulang kali, waktu juga membuat Taurus menjadi lebih tajam, lebih mengerti, mengambil pilihan bahwa being friendly tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata yang manis. Kata-kata yang keras juga itu justru friendly karena membantu itu. Nah, ini lihat klopernya. Dengan demikian berfokus pada yang hasil terbaik. Karena ini kan tentang keberuntungan. Bagaimana keberuntungan bisa diperoleh karena kita mengupayakan yang terbaik ketika ada kesempatan. Jadi, kembali sebenarnya menjawab apa yang tadi dan itu sudah disampaikan juga dan dikonfirmasi dengan tiga kartu dari Lenorman ini. Ini ada saran barangkali vlogs unanimity and harmony. He who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe. Jadi, berdamai. Jadi, berdamai dengan diri sendiri yang berbeda. Jadi, memang ini kata berdamai itu kan tricky ya. Berdamai itu kan bisa artinya nurut. Tetapi berdamai atau in harmony itu bisa tetap melakukan sesuatu yang unik tetapi tidak menimbulkan masalah pada akhirnya. Kemudian, I don't choose sides. I take a stand. Encountering conflict. Ya. Jadi, ini harmony itu kan sebenarnya dengan kata lain di situasi yang berkonflik tetapi berusaha untuk menyelaraskan semua yang ada. Encountering conflict. Jadi, I don't choose sides. I take a stand. Jadi, sekarang Taurus jauh lebih matang. Ini juga terlihat dari sini. Jauh lebih matang dengan waktu yang berjalan dengan kebiasaan yang tadinya lebih pasif. Tetapi sekarang jauh lebih berusaha untuk mengedepankan logika, tesis antitesis. Tapi memang pada akhirnya Taurus harus mengandalkan diri sendiri. Seperti itu. Nah, apa saran yang terakhir yang bisa kita lihat dari bacaan kali ini? Pertama, The Hangman. Iya. Bisa melihat cara yang berbeda. Jadi, kayak misalnya kita bersahabat dengan orang tidak harus selalu ditunjukkan dengan kata-kata yang manis dan senyum. Kadang-kadang kita bisa galak. Tapi, sebenarnya justru itu adalah sikap yang bersahabat. Karena kita tidak ingin orang-orang di sekitar kita itu masuk dalam masalah. Karena kita tidak memberi warning. Ya, The Hangman. Itu yang saya lihat. Yang kedua, The Magician. Ini dua-duanya kartu Major Arcana. Karena Taurus sekarang ingin menciptakan satu yang baru. Sesuatu yang berbeda. Dan, Nine of Wands. Nah, ini karena kartu saran. Sebenarnya memang sarannya adalah fokus pada kreativitas. Fokus pada hasil akhir. Dan, dan lihat dengan cara yang beda. Tetapi, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Because, sudah hampir pol. Dihitung lagi bensinnya. Bensin emosinya. Sudah perlu ditambah apa enggak. Jadi, kalau terus-terusan berkorban, ya, asupannya cukup atau enggak. Perhatikan juga kesehatan mentalnya Taurus. Selalu membantu adalah hal yang baik. Selalu berpikir yang terbaik buat orang-orang terdekat memperlakukan mereka seperti keluarga. But, don't forget. Mereka juga masih mengandalkan Taurus. Taurus, kalau tidak mengurus dirinya sendiri, lalu siapa yang mengurus Taurus? Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Taurus, tidak hanya Taurus akan kehilangan sesuatu yang besar, mereka juga akan kehilangan. Seperti itu. Oke, menitengah disini. Semoga membantu. Selamat hati dan cahaya.